Intro Introducing The New 8 Grand Coupe The New 8 The New BMW 8 Baik kita ke sektor lampu dari The New BMW 8 Masih mengusul lampu yang sama desain hexagonal dengan BMW laser light dan juga gak ketinggalan 2 grill kidney grill di depan ini juga bisa mempunyai sistem buka tutup jika mesin membutuhkan udara dari luar dan juga dibawahnya ada adaptive sensor untuk cruise control dan ada kamera 360 dari depan grill pakai spion kiri juga ada sensor di atas untuk new BMW seri 8 dan juga untuk velgnya sendiri velgnya sendiri menggunakan desain y-shape dimana yang 20 berbeda kelebaran yang depan dan juga yang belakang lanjut dari spion disini ada kamera untuk 360 untuk yang Grand Coupe mempunyai empat titik dan empat titiknya ini menggunakan kaca frameless untuk pinnya sendiri sudah pakum bisa menutup secara pakum bukan Apanse ya atau Xenia bagian grill juga sudah dilengkapi lampu jadi kita kalau mau malem gak perlu cari-cari lagi mana hangelnya lanjut juga di bagian belakang itu lampu BMW seri 8 ini juga mengusung bagasa desain L-shape untuk bagasinya sendiri karena kita gak memegang kuncinya jadi kita gak bisa membuka secara otomatis kita buka dengan sistem biasa ya nah sistem biasa juga sudah terbuka secara otomatis dan bukanya juga soft sekali untuk bagasinya sendiri bagasi BMW seri 8 ini juga sangat besar untuk menutup sistem menutupnya juga bisa otomatis dari pintu botasnya sendiri kita mau membahas sektor mesin dari The New BMW E dan ini adalah BMW E Grand Coupe sama-sama dengan mesinnya Coupe juga kalau misalnya kita lihat juga mesinnya yang asing mirip dengan mesin Toyota Supra foto mesinnya sendiri mengusung 3000 cc bukan twin power turbo tapi single turbo dengan twin strong di atas ketat sendiri mesin BMW ini bisa menghasilkan ada 380 hp dan torsi 498 Nm Oke, tadi kan Oci udah ngebahas tentang exterior dari mobil BMW seri 8 Grand Coupe ini ya dan sekarang gue Dika, gue akan ngebahas tentang interior dari seri 8 Grand Coupe ini pertama, gue mulai dari setirah dulu ya setirah ini bahannya enak banget bahannya itu sweat jadi kalau digenggam itu kayak berasak mobil support gitu tapi ini juga salah satunya itu adalah M-Technic ya setirnya di sebelah kiri ini ada pengaturan close control dan juga untuk menurunkan pedal shiftnya di sini juga ada pengaturan lapu scene dan di sini ada untuk menaikan tinggi rendahkan setirnya dan teleskopik pastinya ya di sebelah kanan ini ada untuk pengaturan audio ya audio steering switchnya pasti untuk menambahkan untuk kita pakai pedal shift juga untuk plus ada di sini di sebelah sini juga untuk pengaturan wiper sudah auto wipernya untuk pengaturan lampu ada di sebelah kanan untuk naik turunin lampu dan juga sebelah sini ada untuk pengaturan kaca ya untuk membuka tutup kaca mengaturan spi ini ada di sebelah sini oke sekarang kita ke bagian tengahnya ya bagian tengahnya ini ada layar yang cukup besar untuk kita mengatur mengatur AC sorry untuk mengatur yang namanya iDrive nya ya audio GPS dan juga reverse assistant ranking AC juga ada di sini bagian keaturan ikut bagian sini ada hazard di sini juga ada pengaturan AC dan di sini juga ada yang namanya untuk menaikan turun volume audio ya dan juga untuk radio di sini juga ada ke bagian tengah sini ada transmisi otomatik lawan percepatan ya dan juga di sini bahannya ini enak banget yaitu di sini tuh materialnya enak ya kayak kristal-kristal gitu cukup startup engine button di sini dan dia ada 4 mode bekendara yaitu sport, comfort, eco pro, dan adaptive parking drive di sini dan ini adalah di unikin untuk pengaturan iDrive nya di sini dan juga kita ke bagian konsol di sini ya di sini ada laci penimpangan tertutup ya kalau dibuka ini dia ada 2 buah cup holder dan juga ada wireless charging ada USB juga dan ada power outlet juga lanjut kita ke bagian armrest nya armrest nya ini juga ada penyimpanan tertutupnya di dalam sini yang pasti bahannya di sini dalam sini karet ini pakai sweat dan di sini ada USB type C di sini ada power outlet juga dan lanjut kita ke bagian korsi penumpang korsi penumpang depan maksudnya di sini ada laci penyimpanan tertutup dan bukanya self opening ya bahannya juga sweat juga di sini jok nya sendiri itu Lacon Avalader ya 4 partnya ini semi bucket seat mobil sport ya untuk seatbelah sendiri ini ada ngembang M nya juga di sini ciri khas bimbu ya ngembang merah, biru tua, dan biru muda gitu untuk speaker nya ini menggunakan Blowers and Wilkins dan untuk pelakonan ini menggunakan kulit Alcantara ya jadi enak banget untuk di pegang juga dan halus ya dan ini juga ada sunroof bukanya ini dari sini ya seperti ini bisa dibuka dan tukar juga dari sini juga oke lanjut gua sekarang akan jelasin bagian belakang dari BMW seri 8 Grand Coupe ini oke untuk di bagian sini lumayan lega ya dengan Tego yang 168 cm bagian kaki lega banget ini untuk bagian kepala juga lumayan lega di sini juga di sebelah sini itu ada untuk pengaturan pengaturan kray yang sebelah sini ya bisa diatur naikkan kray seperti ini dan juga untuk kray di belakang juga bisa dinaikkan seperti ini di sebelah kanan sini pengaturannya dan juga di sini ada ambient light juga bahannya kulit juga sama dan pastinya di sini juga semi bucket seat ya enak banget jadi berasa di obli sport gitu di bagian tengah kita ke belakang sekarang di sini ada konsol tertutup juga ada pelaci penyimpanan tertutup yang pasti sudah bahannya sweat ini enak banget dan juga ada dua buah cup holder di sebelah sini dan juga di tengah sini itu ada untuk pengaturan AC karena ini kan floor zone ya jadi patetnya bisa diatur secara terpisah dan juga ada dua buah USB Type C dan ada side back pocket kiri dan kanannya selain ada The New BMW 8 Grand Coupe di BMW Training Center BMW juga memasukkan varian BMW 8 Coupe yang juga kita bahas di sini tidak banyak perbedaan BMW 8 Coupe juga mengusung mesin yang sama namun hanya ada sedikit perbedaan dari mulai dimensi panjang yang berbeda 30 cm lalu pintu yang menyusup menjadi dua tidak ada panoramic sunroof namun digantikan dengan finishing touch carbon tidak hanya di atas juga namun juga beberapa bagian seperti grill, bumper bawah, depan, sepion, side grill, list kaca, dan juga ductile bagian fog lamp pun di BMW 8 Coupe juga tidak menggunakan fog lamp namun berubah menjadi list carbon untuk BMW 8 Coupe juga di display kali ini menggunakan warna interior coral red ya saya kira gue bisa dapat ini untuk meminjam kunci dari BMW seri 8 ini untuk yang green coupe dan yang coupe juga sama kuncinya seperti ini dan BMW lainnya di dalam satu kencaman kunci ini kita mendapatkan banyak fitur mengenai BMW yang kita punya ya oke, untuk bagasinya gue lupa untuk ngejelasin ini bisa dikita kantongi dan hanya mengenakan sensor untuk belakang agak lama ya adakah kalian suka bikin aja sih? nah, seperti ini dan untuk menutupnya kembali ada yang menekan tombol di bagasi selesai nah, untuk harganya harga dari BMW seri 8 Grand Coupe ini dibanderol dengan harga 2 miliar 735 juta rupiah berbeda 100 juta dengan yang coupe oke buat kalian yang pengen boost BMW ini kontak dan nomor telepon sales ya sudah ada di bawah di deskripsi tinggal di cek aja kita sampai jumpa di video autonet.id berikutnya sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye